kali ini kita mau bahas mengenai apa ya media tanam yang pertama ini skam hitam murni 25% kokopit 25% dan ini yang sisanya 50% terdiri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan hamdan warok dari ibad garden udah lama banget tinggal bikin video mengenai tutorial dan review tanaman kali ini kita mau bahas mengenai apa ya media tanam media tanam yang dimaksud oleh kita disini adalah media tanam yang digunakan untuk tanaman yang dikemas di dalam wadah pot mayoritas orang akan berpendapat bahwa media tanam yang digunakan di dalam wadah pot haruslah tanah tapi yang jadi masalah disini adalah jika menggunakan media tanam tanah full akan mengalami pembantatan kita pakai logika sederhana kita anggap aja ini media tanam yang digunakan adalah tanah jika tanah disiram oleh air pada wadah terbentuk akan mengalami tingkat kepadatan tinggi satu kali dua kali tiga kali empat kali penyiraman dan seterusnya si tanah ini akan mengeras yang imbasnya si akar tanaman enggak bisa berkembang efek terburuknya apa daun enggak bisa tumbuh apalagi bunga enggak bisa tumbuh nah untuk itu kita mau ngasih tips mengenai penggunaan media tanam untuk tanaman yang digunakan atau ditanam di dalam wadah pot kita buktikan bahwa media tanam yang kita gunakan bukan full tanah melainkan media tanam campuran nah ini kita ambil contoh dulu ini ini membuktikan bahwa kita tidak menggunakan media tanam tanah full ini membuktikan bahwa tanamannya bisa tumbuh dengan baik oke udah lihat jelas pertanyaannya media tanam apa yang digunakan buat tanaman ini media tanam yang kita gunakan untuk tanaman dan hias yang akan ditempatkan dalam warakot adalah yang pertama ini sekam hitam murni 25% kokopit 25% dan ini yang sisanya 50% terdiri dari pupuk organik tanah subur dan sekam mentah nah sebelum digunakan kita campurkan terlebih dahulu oke lihat contohnya nih coklat semumbang hitam dan terlihat lebih apa ya ini terlihat lebih kasar si media tanamnya nah sekarang kita mau menutorialkan cara menanam tanaman hias ini tanaman yang tadi udah kita bongkar kita ganti media tanamnya dengan media tanam yang baru kita masukkan terlebih dahulu kita masukkan terlebih dahulu media tanam ke dalam warakot itu berkiraan berapa persen ya sekitar 15% anda kalau ketinggian ini kan 100% jadi kalau 15% kita masukkan terlebih dahulu kita masukkan si tanaman jangan sampai goyah nah ini kita jangan si media tanamnya jangan terlalu tinggi kasih aja jarak atau kasih ruang ke atasnya tuh sekitar 3 cm biar nanti disiram akhirnya nggak meluber ke pinggir nah itulah seputar penggunaan media tanam untuk tanaman di dalam wadah pot terakhir kita mau promo nih yang mau menggunakan media tanam atau lagi cari media tanam yang siap pakai bisa cek di toko online kita nama toko online nya tuh grossiertanaman.com atau di toko marketplace yang udah populer ya kayak tokopedia lazada bukalapak dan lain sebagainya nama toko kita tuh ibad garden nah barangkali nih ada yang mau bikin taman lagi masih cari desa pembuatan taman bisa langsung hubungi kita ya atau cek dulu aja websitenya di ibadgarden.com yang terakhir terima kasih udah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati